Penemuan sesosok jasad disebabkan penginapan di kota Palembang, Sumatera Selatan menggegetkan warga pada setelah 7 Juli 2020 sore. Korban berinisial VN itu ditemukan di bawah ranjang kamar hotel oleh seorang cleaning service. Saat itu, saksi merasa curiga karena korban tak kunjung check-out karena sudah melebihi jam 12 siang. Di lansel Tribun Somsel, Rabu 8 Juli 2020, cleaning service bernama Dandi itu juga mendengar bunyi air yang menyala dari kamar tersebut. Bersama dengan pemilik penginapan, Dandi kemudian masuk dan melihat tangan korban menjulur di bawah ranjang. Pihak hotel kemudian melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Tim Inafis dan tim Tiger Unit Pidumpo Restables Palembang dipimpin AKP Robert Sihombing langsung menuju TKP untuk melakukan identifikasi. Mayat selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu, menurut keteran pihak keluarga, korban meninggalkan rumah pada Senin 6 Juli 2020. Menurut paman VN, Dian, gadis 18 tahun itu pamit akan melakukan interview kerja di sebuah hotel. VN diketahui mengendali sepeda motor seorang diri. Namun hingga malam, VN tak kunjung pulang hingga membuat keluarga khawatir. Sementara itu, sepeda motor korban ditemukan di lokasi berbeda. Kapolres Tabes Palembang, Kombespol Anom Setiaji mengatakan, saat ditemukan, jasa tak ditemukan bekas luka tanda kekerasan. Pihaknya pun masih melakukan penyelidikan terkait kasus penemuan ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!